Bupati Purbalingga bersama jajaran unsur Forkopimda serta para petani melakukan panen raya jagung di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari. Jagung yang dipanen merupakan hasil tanam yang dilakukan Kodim 0702 Purbalingga dalam rangka membantu ketahanan pangan di Kabupaten Purbalingga. Dengan didampingi jajaran unsur Forkopimda, Bupati Purbalingga Diyahayuning Pratiwi bersama Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Bambang Irawan, Kepala Dinas Pertanian Mukodang, Kecamatan Bojongsari Sugengriadi, jajaran Kodim 0702 Purbalingga serta para petani melakukan panen raya perdana jagung di area sawah seluas 1 hektare di Doson Banyu Mudal, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari. Jagung yang dipanen merupakan hasil penanaman yang dilakukan jajaran Kodim 0702 Purbalingga pada 4 bulan lalu di lahan sawah milik kelompok tani desa setempat. Komandan Kodim 0702 Purbalingga, Latkol Infantri di Bosa Bungan Lumban Gawol, mengungkapkan jagung yang dipanen merupakan jagung yang telah ditanam oleh Kodim 0702 beberapa bulan lalu dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan petunjuk komando atas. Setelah kurang lebih 4 bulan, maka dilakukan panen raya dan hasilnya akan dibagikan kepada masyarakat. Melalui panen raya jagung ini diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Purbalingga. Kita sama-sama melakukan panen raya jagung sesuai dengan program Bapak Asar juga untuk ketahanan pangan nasional. Kita ikut berpartisipasi untuk melaksanakan kegiatan ketahanan pangan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati, Bupak Kamores, Bupak DPRD, dan rekan-rekan yang lain ikut berpartisipasi dalam rangka panen raya hari ini. Dan kita bisa lihat untuk hasil panen jagung hari ini cukup memuaskan untuk kegiatan ketahanan pangan kita. Sementara itu, Bupati Purbalingga di Hayuning Pratiwi mengapresiasi langkah Kodim 0702 yang telah melakukan penanaman jagung dan panen perdana untuk membantu pemerintah daerah dalam hal ketahanan pangan. Sehingga diharapkan ke depan ketahanan pangan di Kabupaten Purbalingga tak ada persoalan. Kegiatan panen ini diinisiasi oleh Pak Dendim beserta jajaran dari Kodim 0702 Purbalingga. Yang tentunya dari jajaran Kodim ini telah bersinergi dengan para kelompok-kelompok tani yang ada di Desa Bojong Sari, Dusun Banyumuda. Kami atas salah pemerintah mengaturkan terima kasih apresiasi yang tinggi kepada Pak Dendim beserta seluruh jajaran yang telah memberikan concern yang sangat luar biasa di sektor pertanian khususnya kaitan dengan ketahanan pangan. Tentu ke depan, saya berharap ketahanan pangan di Kabupaten Purbalingga ini bisa selalu clear dan tidak ada permasalahan krisis pangan nantinya. Oleh karena saya menyemangati, memberikan motivasi kepada seluruh kelompok-kelompok tani, kepada para kadang-kadang tani untuk terus bersemangat meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Purbalingga. Meski di tengah terik matahari, jajaran unsur Forkopimda bersama Bupati Purbalingga dan yang lainnya, dengan penuh antusias melakukan panen raya perdana jagung jenis hibrida. Hasil panen jagung dengan menggunakan pupuk organik Korem 071 Wijaya Kusuma hasilnya cukup melimpah. Hasil panen jagung kemudian dimasukkan ke dalam karung, selanjutnya untuk dibagikan kepada para petani dan masyarakat lainnya. Usai panen raya di tengah sawah juga dilakukan makan bersama dengan menu utama nasi jagung. Terima kasih telah menonton!